selamat menonton peju ini rasanya tuh gurih, enak, terus teksturnya itu renyah banget dan ini cocok banget untuk cemilan sehat anak-anak jadi daripada beli di luar yang banyak pengawet dan MSK-nya, mending kita bikin sendiri pertama kita potong kentang sebesar ini, kemudian kita beri sedikit garam dan kita aduk-aduk sampai garamnya meresap setelah itu kita masukkan ke dalam panca yang berisi air dan kita rebus deh kita rebus hingga kentangnya benar-benar empuk dan bisa kita cek dengan garpu seperti ini ini kentangnya sudah mulai empuk kemudian kentangnya kita pindahkan ke wadah untuk bahan-bahannya disini saya gunakan 500 gram kentang yang sudah direbus dan prosesnya ada di video sebelum ini selanjutnya ini ada 100 gram tepung sagu ada lada bubuk, kaldu jamur dan garam, ini secukupnya saja kemudian ini ada 100 gram geju cheddar yang sudah diparut dan yang terakhir ada daun oregano kering seperti ini atau bisa juga menggunakan daun seledri yang dipotong kecil ini kentang yang sudah direbus, kemudian kita hancurkan seperti ini sampai benar-benar lembut ya nah ini kentangnya sudah mulai lembut selanjutnya kita tambahkan tepung sagu keju parut lada, garam dan kaldu jamur ini kaldu jamurnya tanpa MSK ya kemudian ini sedikit daun oregano ini secukupnya saja atau bisa juga menggunakan daun seledri yang dipotong kecil-kecil kemudian ini kita uleni seperti ini ini kita uleni sampai benar-benar tercampur rata ya nah ini dia, sudah mulai tercampur dan sudah mulai bisa dipulung ini sudah saya siapkan loyang atau bisa juga menggunakan papan yang sudah saya oles dengan sedikit minyak seperti ini kemudian kita ambil sedikit adonannya dan kita pipihkan, kita rapikan, kita padatkan seperti ini ini jangan terlalu tebal ya agar nanti saat digoreng dia akan lebih crunchy dan lebih enak rasanya nah ini sudah mulai rapi ya jika sudah rapi seperti ini kemudian kita potong memanjang seperti ini atau teman-teman bisa memotongnya sesuai selera teman-teman kemudian ini kita siapkan minyak yang sudah panas dan kita masukkan adonannya yang sudah kita potong-potong memanjang seperti ini ini kita memasukkannya pelan-pelan saja agar adonannya tidak patah-patah nah kalau adonannya sudah mulai kaku seperti ini kita bisa balik-balik agar matangnya merata ini kita goreng hingga kuning keemasan saja ya atau bisa juga kalau ingin sampai crispy banget gorengnya agak lama ya ini sebagian adonan ada yang saya potong kotak kecil seperti ini dan ini akan saya bikin lebih crispy kemudian akan saya taburi dengan bubuk cabai dan kaldu jamur ini kita goreng sampai benar-benar crispy jadi agak lama ya menggorengnya nah ini bisa dilihat adonannya sudah mulai kering dan bisa kita angkat kemudian kita tiriskan nah selagi hangat seperti ini langsung saja kita tambahkan bubuk cabai dan kaldu jamur kemudian kita aduk-aduk seperti ini agar bubuk cabai dan kaldu jamurnya tercampur merata nah ini dia kentang crispy pedasnya sudah jadi dan ini rasanya tuh gurih pedas dan enak banget nah untuk yang stik kentangnya akan saya tambahkan saus keju ini agar rasanya lebih gurih dan lebih enak nah ini dia stik kentang keju dan stik kentang keju crispy pedas sudah jadi kemudian ini akan saya coba yang stik kentang kejunya akan saya cocok dengan saus pedas hmm ini enak banget rasanya ini rasanya benar-benar crispy di luar dan lembut masih lembut di bagian dalamnya apalagi ditambahkan saus keju dan saus sambal itu rasanya lebih mantap dan lebih enak dan cara bikinnya tuh gampang banget dan super cepet yang ini kentang keju crispy pedasnya akan saya coba dengerin kriuknya ya ini rasanya pedas gurih kriuk pokoknya enak banget ya ini dari kentang rasanya enak banget ini dimakan co-co-co-lo saus tidak pedas itu ini namanya saus keju coba dengerin kriuk enak banget gurih terus tadi aku juga bikin yang ini yang kecil-kecil pedas tapi dia tuh kriuk banget dengerin kriuknya ya kalau yang ini pedas racanya gak boleh ini dia pentingnya kecil-kecil kayak gini ini cocok banget buat cemian sore-sore saat weekend bikinnya juga gampang banget jadi teman-teman pasti bisa ngikutin jadi harus coba ya enak tadi racunnya udah habis banyak pas baru matang masih anget-anget dia tuh habis banyak kita cocok pakai saus racunnya pakai saus berani yang ini dibikin gak crispy terus yang kecil-kecil tadi dibikin crispy jadi kita dapat dua tekstur yang berbeda hmm 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 nah Jindra kayaknya gak mau yang ada saus kejunya jadi aku mau aku milih yang original aja jadi ini bikinnya tuh super 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 gampang banget dan super cepat banget Jadi teman-teman gak ada alasan Untuk beli jajanan yang gak sehat Di luar Ini bener-bener ceminan sehat Untuk anak dan keluarga tercinta kita Enak kah? Jempolnya mana? Ini salah Malu dia Enggak, enggak, enggak Enggak, enggak, enggak Bener-bener Enggak, enggak 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 ambil semua Jangan dong Umi bagi dong Dadah 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 Terima kasih sudah menonton videonya Wassalamualaikum Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Selalu sajikan masakan yang enak dan sehat Untuk keluarga tercinta Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa like, share, dan sehat Terima kasih.